Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat kesemua dimanapun sobat-sobat berada jumpa lagi sob dengan channel ya di eti hehehe baik so masih di seputaran ikan hias terutama ikan hias air tawar sob ya kita akan bahas ini banyak request dari sobat-sobat semua dan pertanyaan di kolom komentar tentang bagaimana penjernian air akorium itu bisa berlangsung dengan baik hahaha Oh kita bahas sob kawan-kawan semua pembedingan air ini ya ini ada yang sudah katanya dua mingguan gitu ya diusahakan air akorium namun tidak bening-bening kenapa ini sudah dikuras ya sudah water chain beberapa sehari sekali kadang dua hari sekali tapi sudah beberapa kali juga masih tetap tidak jernih-jernih juga ya sudah saya bahas sebetulnya di beberapa konten yang lalu bahwa kita membutuhkan bakteri baik yang akan memberikan jasa ya hehehe memberikan jasa pembedingan air pada air akorium kita sob jadi maka tumbuhkanlah bakteri baik atau bakteri pengurau itu di dalam air akorium kita boleh di dalam air akoriumnya juga boleh di dalam filternya ya terserah yang penting ada gitu bakteri baiknya dan sesuai dengan air yang atau polum air yang ada di dalam akorium sehingga dia berimbang untuk memberikan air akoriumnya berimbang artinya bakteri baiknya dengan kotorannya itu bisa menguraikannya dengan seimbang dan membuat air menjadi jernih jadi kalau misalnya kebanyakan kotoran sedangkan bakteri baiknya sedikit nah nggak bisa ya nggak bisa jernih nggak bisa bening tapi kalau misalnya bakteri baiknya atau bakteri pengurauannya dengan kotorannya seimbang nah itu bisa jernih bagaimana caranya caranya ya kita harus ada ikan di dalam air akorium itu dengan adanya ikan kemudian kita sediakan media biologisnya ya di filter itu maka kemungkinan besar nanti setelah dua minggu bakteri pengurauannya akan hadir disitu dan akan bisa menguraikan kotoran-kotoran yang terlarut di dalam air akorium dan juga bila kita butuh instan butuh cepat gitu butuh instan butuh cepat maka kita bisa menggunakan bakteri starter ya atau ya ada yang cair ada yang bubuk ya bakteri starter itu salah satunya yang saya gunakan ya empat ya sop ya nah atau oksigenik ya nah itu bisa membuat bakteri pengurai lebih cepat gitu ada di dalam air akorium kita tentu dengan adanya kotoran ikan juga gitu jadi kalau ada bakteri pengurai tanpa ada kotoran ikan yang nggak bisa bekerja juga dia karena disituannya menguraikan ya nah itu nanti akan cernih kinclong airnya demikian ya sobat-sobat semua ya saya Ehri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati